Marhaban Ahlal Kamadi Marhaban Ahlal Nawadi Caya terakhir, nanti tutup Hadis tadi, lanjutannya Nabi katakan, seperti yang Nabi katakan Semuruh-uruhnya penduduk adalah penduduk India Tapi sebaik-baiknya letak geografis di dunia adalah di India Ada hadis lanjutannya menarik Nabi katakan Sekuruh-kuruhnya letak geografis di dunia itu di negeri Hadramon Kalau tanah apa saja, mati Kalau musim panasnya sampai 50 derajat Makanya namanya Hadramon hadir mati Hadramon Jadi Nabi katakan, letak geografis paling umur di Hadramon Tapi ada lanjutannya Wakhairul Ahli Ahluha Tapi sebaik-baiknya penduduk di dunia ini adalah penduduk yang ada di Bantahan Ramon Ini tidak berbentangan dengan hadis lo Ini di Bantahan Ramon Ini Hadramon Dalam kitab ilmu haiwan Ilmu zoro Ini susun oleh al-imam kamar bin ad-jumai Nama kitabnya Tarih hayatu haiwan utubra Itu menceritakan kenapa dinamakan wilayah tersebut Hadramon Ternyata ceritanya di zaman Nabi Soleh al-Isha Nabi Soleh ketika Allah ingin mengajar kaumnya Allah sudah hijrah Kalau ada perintah hijrah dari Allah Pasti itu tempat yang digunakan tempat yang baik Nabi diperintahkan hijrah ke mana? Mali Nabi Soleh mengajar Tempat baik hijrah Nabi Musa disuruh hijrah ke Palestina Dari Mesir ke Palestina Mesir daerah bagus Daerah berkah Bahkan negara ini disebutkan dalam Al-Quran Nabi Ya'udhu mengatakan Uduhun Misra InsyaAllah Amin Ya'udhu Wadukhulubislam InsyaAllah Amin Itu Nabi Ya'udhu kata termasuklah Negara Mesir InsyaAllah Aman Tapi waktu itu ada orang jahat disitu Fir'aun Maksudnya disuruh hijrah Artinya perintah hijrah Pasti itu negeri-negeri yang baik Negeri terbilih Nabi Soleh Allah beritakan hijrah di Hadramon Waktu itu Hadramon Belum ada nama Hanya nama di Al-Quran Disebutkan Al-Ahqaf Al-Ahqaf itu adalah wilayah Hadramon Al-Quran memberikan nama Al-Ahqaf Gunung-gunung Yang bertubuh dengan masyid Tentu Tapi soalnya ketika datang Sampai di wilayah tersebut Waktu hijrah Dia tinggal disitu Di lokasi yang sekarang bernama Hadramon Karena beliau meninggal di tempat tersebut Beliau sudah tiba Tiba masalah Hadramon Kemudian beliau meninggal Mati Maut Maka dinamakan Hadramon Maksudnya hadir si Nabi Soleh Ketika sudah hadir Beliau meninggal Maksudnya Hadramon Ini kotak luar biasa Ini kotak Disebutkan oleh Para ulama Bahkan Sayyid Nabi Rasiddi R.A. Mendoakan kotak Tarih Khususnya Ada kotak Tarih Nah kalau Tarih Nama Raja Tarih itu Nama orang Dia raja yang adi Yang abid Yang zahir Yang raja yang ahli ibadah Yang zuhud Yang adi Akhirnya mereka abadikan Namanya menjadi kotak Tarih Itu nama raja Jadi disebutkan oleh Syekh Yabut Alhamdulillah Kitab Mu'ajah Bulna Karus Kotak Didoakan Sama si Mautakan Karena banyak yang murtak Hanya di kotak tersebut Tidak ada Semorang pun yang murtak Di saat Rasulullah Atau beliau doakan Di antara doanya Allah kasih berkah Akhirnya Tolong Ya Allah Berkahin ayatnya Kemudian Doa yang berikutnya Bagi doakan Yang berkahin Ya Allah Tolong berbanyak Itu kotak Orang-orang soleh Para wali Makanya itu walinya Tidak ada hidup Dikatakan oleh Al-Habim Al-Rahman Segera disebutkan Kitab Syarwa ini Yang disusun oleh Ahmad Di tahun 800 Hijriah Ada kuburan Namanya Zambal Kuburan maulia Di situ Ada sekitar 10 ribu wali 80 kutub Di tahun 800 10 ribu wali 80 kutub Ini pepatah Ini cekat oleh para ulaman Hadramaut Tunbitul awliya Kama tunbitul awliya Jadi Hadramaut Menumbuhkan para wali Sebagaimana Bumi Menumbuhkan Lelung budak Atau sayur mayu Banyak jumlah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.